Lu dengan adanya Betran Peto Lu cari duit 5,4,3,2,1 And close the door Pertanyaan ya Gue gak mau nanya tentang hidup Gue mau nanya satu Kalau lu kehilangan dia gimana Udah gitu Kita melo Ah lu bikin gue nangis Serius Gue pengen tau loh Kalian tuh dari tadi aja ngobrol kayak begini Kayaknya udah Gak mungkin Pisah Gak Sedih gue pasti Karena dia tau banget gue Sayang banget sama dia Dia Kakak gue Sahabat gue Dan Gue pernah bilang Karena gue udah banyak satu-satu Sahabat gue hilang nih Iya kan Jadi Ya Pentingnya dia Ya dia penting banget buat gue gitu Jadi Ya tempat sampah gue Gue cerita Segala hal gitu Dan Dia tau bagaimana Apa yang bisa menjadi konsumsi publik Sama yang tidak gitu Makanya Gue sama dia ya Dia tau banget gue sayang banget sama dia Gitu Jadi Ya gue maunya dia sehat Karena waktu dia sakit Lu tanya gue Teleponin dia terus Sebenernya gue Ketika gue udah Memastikan gue oke Gue Selalu videoin dia terus Gue pengen tau dia Bagaimana secara kondisinya Bagaimana secara Yang lain Terus dia Saking gue Kangennya Sama dia pada saat itu Dia baru sembuh Dia stay di hotel Ya Gue mau beranikan diri Untuk dateng Dan peluk dia Karena pas gue udah negatif Kan ada Kalau dari Trans TV tuh Ada seminggu lagi Kita harus Istirahat kan Nah gue buka kamar tuh Suasana baru Jadi gue selama covid tuh Pindah tiga tempat gitu Dan sampai sekarang tuh Gue gak mau pulang ke apartemen gue Waktu gue sakit dulu Gue jadi kayak Trauma Kayak trauma gitu Untuk balik kesana Ya karena gue aja gak tau dia sakit Dia gak kasih tau gue juga Dan kita kan waktu itu Gue tuh sakit Sebelum kita mulai OT Makanya gak tau gue pada saat itu Sesayang itu gue sama dia Jadi Dia tau banget Tau Banget Gue Moodnya lagi gak oke Lu cerita Ben Cerita Sorry main-main ada masalah-masalah Gede dah Lu tau lah itu Lu cerita sama dia Dia tau Dia tau gue gimana Jadi Ya dia Papa-papa-papa Dia ngomel Tapi gue tau banget Dia ngomelnya Dia sayang gitu Gue tuh kalo dia gak cerita Juga gue nanya sih Kalo gue tipenya gitu sih Karena dia kadang juga Kalo lagi ada masalah Kan kalo di tempat syuting Juga suka bengung Tanpa dia sadari Mungkin mikir ya Dia ini kan Tidurnya kurang Tiap hari Kalo gue kan Harus Tidur tuh Tidur itu kunci utama hidup gue Setelah kita beraktifitas Tidur Tidur tuh harus Tidur bener Kalo dia ini Mau kerja pulang jam 1 pagi Jam 5 udah bangun Kan kurang tidurnya Dan dia gak ada Yang namanya Take a nap Jadi kok dia tuh Bangun Mandi Bikin rambut Sarapan Jalan Gak ada tuh yang goler-goler Di keempat tidur Lalalala gitu Jadi gue tuh yang Yang ngebawai li Dia tuh kayak gitu Maksudnya Dia tuh Kalo menurut gue Kurang enjoy life Dia ini kurang enjoy life Hidupnya terlalu Kerja-kerja Kerja-kerja Tapi ya gue tuh kan tau dia juga ya Maksudnya gini Yang buat penonton gak tau Dari ini gak kita bahas Mungkin lah one day Kalo kita punya kesempatan lagi Dateng kesini Share cerita sama gue Tapi banyak penonton yang gak tau Kalo bahwa Lu tuh punya banyak masalah Yang tiap hari dateng Yang lu harus Nanganin sendirian Tanpa orang-orang tau Tanpa orang harus tau juga Jadi gak seenak hidupnya Orang yang liat Ruben ketawa ketiwi Di acara brownies Gak seperti itu Dan itu gue tau banget Sudah sulit sih Karena kalo lu tanya gue gitu istilahnya Gue aja capek jadi gue Iya lu pernah ngomong tuh sama gue Iya gue capek Capek banget jadi gue Tapi yang buat gue Kuat dan semangat itu ya Anak Anak gue Istri gue gitu Jadi Iya Istri gue tau banyak hal Yang Gue cerita juga ke dia gitu Jadi Gue cerita Dia tau ketika Gue lagi butuh Diem Jadi gue juga di rumah Banyak diem Dan yang Banyak komunikasi ke gue ya Onyo Talia ya udah mulai Dikit-dikit Dia bisa paham Gestur ayahnya Ketika Dia gak nyaman Tapi Gue tuh Gak mau terlihat cengeng di Depan mereka Karena Gue tau Ya kalimatnya Onyo Ayah Are you oke Gue selalu bilang oke Gue gak mau bilang gak oke Karena anak gue tuh Tipe pemikir Dia bisa kepikiran Segala hal Jadi siapa? Bertrand Bertrand Dia bisa mikir Segala hal Jadi gue gak mau Kalau gue bilang gue gak oke Jadi ketika gue lagi gak oke Gue pasti selalu menghindar Kalau mereka lagi di atas Gue pasti di bawah Mereka lagi disini Jadi ketemu cuman di Pada saat mereka mau tidur Kan pisah kamar semua Jadi udah Good night Bye Ben Auken Gimana caranya Lu bisa sayang sama Anak yang bukan anak Lu sih? Sorry ya Sorry ya Ini pertanyaan Gak apa-apa Karena Ya Enaknya ngobrol begini Kan lu gak pake edit ya Jadinya Gue bisa Ketika gue Mengangkat Bertrand Itu Gue bawa dalam doa Ya Dan gak mudah loh Karena pada saat itu Istri gue baru melahirkan anak Dan Gue tiba-tiba Mengadopsi anak Tapi sah secara negara Kenapa gue bilang Sah secara negara Karena Gue bukan mengangkat anak Tapi statusnya adalah Hak asuh Dimana nanti Di usia dia 17 Ketika dia mau Pilih stay dengan gue Ya gue harus sidang lagi Oh gitu? Iya Gue gak ngangkatnya Jadi Yang kemarin gue pertahankan Di pengadilan itu Yang gue dapet tuh Hak asuh Setelah dia 17 Gue sidang lagi Untuk? Untuk dapet Anak angkat Jadi ini bukan anak angkat? Jadi anak angkat sama anak asuh beda Ini anak asuh? Ya belum bisa Belum bisa Secara negara Oke Gue dapetnya hak anak asuh Hak anak asuh ini Boleh tinggal sama lu Boleh tidak? Harus tinggal sama gue Karena anak Hak asuh? Hak asuh Oke Dia boleh gak sekarang tinggal sama orang tuanya? Boleh lah Boleh Jadi bebas maksudnya? Oh enggak Karena kan Hak gue yang mengasuh Lu yang mengasuh? Iya nanti Ketika dia sudah 17 baru Karena pada saat dia Gue perlu lelan hak asuh itu Kan kedua orang tuanya datang Yang ikutan sidang kan orang tuanya Oke Yang memberikan hak asuhnya ke gue Gitu Sebenernya Tapi kan tidak mungkin Hal tersebut datang Tanpa embel-embel Ya banyak beberapa hal yang Ini pemikiran gue ya Ya it's okay Gue gak mau jawab juga gak apa-apa Gak gue akan jawab ya Maksudnya gini Ada beberapa hal yang gue gak bisa cerita Yang menurut gue Gak penting untuk menjadi konsumsi publik Gitu Tapi kan Ketika lu sudah menjadi sorotan Semua hal lu Hidup lu mau ditelanjangin Pasti Hidup lu mau ditelanjangin Di fitnah juga Dikata-katain juga Kalau gue bilang gue di fitnah Orang akan merasa Sok terzolimi Tapi Kenapa gue milih diem Dan memilih Ya menjawab versi gue Gue gak pernah bilang mas Lu harus suka sama gue Gue gak pernah Karena gue tau ada orang yang benci dengan gue Gue tipe orang yang memikir Gue tipe orang ini Tapi Apa yang bikin gue berat Selain itu Kalau gue mikirin ini Waktu gue tersita banyak Gue mikirin ini Ada anak kantor gue Yang harus Nunggu keputusan gue Banyak ribuan karyawan Di belakang gue Lu bisa menjamin gak Betran itu Bahagia bersama lu Gue gak bisa ngomong Harus dia yang ngomong Kalau gue yang ngomong Itu gak fair Harus dia yang ngomong Lu bisa menjamin gak Kalau lu tidak menyakiti dia Oh iya Pasti Pasti Dalam hal apapun Dalam hal apapun Dalam hal apapun Dia tahu Bagaimana caranya gue mendidik dia Bagaimana caranya gue kasih tau dia Ketika dia melakukan kesalahan Gue gak pernah Yang namanya Mengumpulkan kesalahan dia Jadi ketika dia melakukan kesalahan Malamnya kita duduk berdua ngobrol Onyo gini Onyo gini Onyo gini Nanti gini Nanti gini Dan gue menyampaikannya pun Juga gak bisa frontal Karena akan menjadi Pemberontakan buat dia Jadi ketika dia minta sesuatu Gue gak bisa ngomong enggak Gue harus Aku rasa You harus gini deh Oke Jadi gue gak boleh ngomong enggak Ke dia Iya oke Gitu Ini kan Nah Ngomongin parenting Itu kan Pro kontra pastinya Pasti Ada Yang lu setuju Ada yang enggak Gitu Dan gue juga gak minta Semua orang setuju Jadi kalau lu bilang Kalau misalnya Gue seneng banyak orang yang Cinta dengan anak ini Banyak support Dari Tapi Ya Kita juga punya banyak Cara untuk Kayak lu deh Lu Lu gak pernah nyuruh Aska Gue yakin untuk dia besarin badan No Ya gue mensupport Iya Lu support Gue nyontohin Iya Jadi intinya Tapi ketika dia mengangkat Satu benda yang salah Untuk pembentukan dia Lu kasih tau dong Iya kan Jadi sama kayak gue Ketika dia melakukan kesalahan Ya gue kasih tau Tapi kan akan ada orang-orang Yang satu suka Yang satu tidak suka Yang satu misalnya memfitnah Yang satu menduga-duga Iya Iya kan Iya Akan banyak orang-orang Menduga-duga Ini pasti gak bener Kenapa seorang Ruben Bisa mengangkat anak cowok Ini It's okay If you don't want this We can cut this ya Ini pake bahasa Inggris Gue gak ngerti Ya kalau lu gak mau Kita buang aja Sebenernya Lu Mengangkat Ruben tuh Karena lu berharap Ada anak cowok Atau gak di rumah Iya gitu Jadi Ini panjang sih sebenernya Bertrand tuh adalah Anak dalam doa gue Sebenernya Gue kepingin Anak gue tuh yang pertama Sebenernya laki-laki Pertama Perempuan Yang kedua Gue berharap harus di Cek Laki Tetap perempuan Udah Karena gue sama Wenda Berprinsip Gue gak mau Dia melahirkan lagi Kenapa lu punya anak laki-laki Gue kepengen ada penerus Dalam hal? Dalam hal apapun Karena laki-laki tetap harus yang Memimpin Ini bisa disalahkaprahkan orang Bahwa lu lebih mencintai dia Dibandingin anak-anak lu Enggak dong Rata 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 Justru dalam hal ini Sebenernya Talia Anak gue yang kedua Yang Talia ini Yang cintanya langsung kebagi tiga Dulu dia anak pertama Tiba-tiba lahir adiknya Dan gue mengangkat Bertrand Cintanya langsung kebagi tiga Tapi lu tau Yang pertama kali meyakinkan gue Bertrand itu adalah Keluarga kita Bertrand itu adalah Nyambung Bertrand itu adalah hati kita Itu ya Talia Main dengan Bertrand Talia itu Milih Oke Main sama Bertrand Pertama kali ketemu Langsung main Kalau ada orang-orang yang dulu Macem-macem gitu Ya biarkan Mereka punya mulut kan Mereka punya mulut Mereka punya tangan Mereka punya ini Tapi Jangan marah juga Kalau gue nyenggol lo Karena gue cuman Kenapa lu bales Kenapa lu gak diem aja Gue harus melakukan Hak jawab gue Ketika gue sudah melakukan hak jawab Ya dari situ orang udah Jadi lu gak peduli Kalau orang ngomongin macam-macem Enggak Selama yang menurut gue Gak ada yang salah Gak ada yang salah Gue bawain acara Begitu aja Istilahnya gue bawain acara Tetap pro kontra kan Iya Wah si Ruben gini Si Ruben gini Gue ini menganggap Diri gue ini Begini Contoh Pilihan pembau acara Kita tukang bakso Mereka tukang bakso mas Ini tukang bakso Bintang 5 Hotel Baksonya bintang 5 Sama bakso pinggir jalan Kan lu punya bakso langganan Kalau lu suka sama bintang 5 Ya lu makan di hotel Tapi kalau lu suka sama bakso jalanan Ya lu makan yang jalanan Kan lu gak bisa maksa orang beli bakso lu Iya Jadi pilihan Jadi pilihan aja Jadi gue yakin Tapi gue Bersyukur yang intinya gini Orang punya banyak waktu untuk gue ya Karena ngomongin lu Iya Gimana kalau gue yang ngomongin lu sekarang Lu ngomongin depan muka gue Gimana kalau gue nuduh lu sekarang Iya gak apa-apa Lu nuduh gue Dengan adanya Bertrand Peto Lu cari duit Sebelum ada Bertrand Gue udah punya duit Gue udah punya perusahaan Kalau gak punya juga bisa minjem dia ya Iya Permisi gue masih perlu gak disini Perlu disini Ya itu perasaan gue tadi Perlu Ini bagus loh Biar orang gue ya tau kan Sebelum ada Bertrand Gue udah punya outlet Tapi kan sekarang gini Bertrand nyanyi dan sebagainya Kan ada duitnya itu kan Yang mau nyanyi di TV Dibayar berapa sih Terima kasih Igun Atas jawabannya Ya saya tau Justru malah dia kalau menurut gue Saya kan harus mancing Nih justru kalau menurut gue Dia untuk Untuk Bertrand itu Modalnya itu udah gede banget Sampai Bertrand bisa nyanyi Bener tuh modal lo udah gede banget Iya gue tau lah Lihat sepatunya bermerek Ininya bermerek Ya kalau baju gue gak tau ya Karena selama ini kalau konser Bajunya yang buat gue Oh arah lo kesitu Oh kesana Eh dia Dia ya support gue banget Karena Baju Nangis Enggak Enggak Gue Gue Karena ini lo gak pake motong Gue akan ngomong jujur Kak gue orangnya Ama lo jujur Kalau gue marah Gue marah kan Gue gak suka Gue gak suka Jadi Dia yang support gue Gue temenan sama dia Tapi kalau gue mau telepon dia pun Ketika meminta sesuatu Gue juga pake adab Lagi apa cantik Ntar orang salah lagi Gue udah panggil cantik Ya udah dari tadi Udah bebencongan Masih aja Kata-kata begitu Gue jadi kayak takut serba salah Jangan Itu Jadi ya gue Tau adab Ngomong ke dia aja Kalau moodnya lagi enak nih Ntar aja deh Ditelepon Telepon Video call itu gunanya gue tau Dia lagi apa Sebenernya Jadi ketika dia lagi Oke Moodnya lagi enak Baru selepet Minta sumbangan Ini mau konser cantik Dia support Terus Maksudnya gimana itu Maksudnya gimana Aduh gimana Dek-dekan deh Gitu Gak cantik lagi sibuk Gak Udah itu the point deh Apa sih Iya Butuh tiga baju cantik Boleh gak Tik Aduh Tanggal berapa Malah segini Loh gila kali ya Mepet-mepet Tuh kan Aku dimarahin sama cantik Boleh gak Tik Yaudah oke oke Gue tutup dulu Pasti ada Dia support Support Dia support Lo tau kenapa gue support Kenapa Butik gue gak ada tamu Dohong lo Dia Ya dia tau bagaimana Ya Mementen Anak susia Veteran itu Tidak lah muda Tapi veterannya Tidak akan pernah lepas dari masalah Ruben Ya Lu tau kan itu kan Tandanya dihidup dengan manusia kan Iya Kecuali kalau dia hidup di planet Iya betul Planet bumi Iya Dia akan terus kena masalah Dia akan terus diomongin orang Dia akan dibanding-bandingkan Itu akan terus terjadi loh Iya Akan terus terjadi Sampai saya bilang Suatu saat nanti dia yang harus menjawab sendiri Hmm Karena gue Kapan Gue pernah ngeliat Aska viral Dia menceritakan tentang diri Viral sampai dunia loh Iya betul Yang broken home itu Iya Dan lu gak pernah Lu gak pernah suruh dia Iya Karena apa Dia pasti akan muntah Hmm Jadi kapan dia Bisa menceritakan itu Ada saatnya Tapi Menjadi orang tua Asu Pasti akan menjadi orang tua yang paling salah Kenapa gitu Dia menceritakan hal Yang menurut kita Lu gak boleh ceritain Event itu gak nyeritain lo Atau dia nyeritain siapa Pasti orang tuanya gak ngajarin Atau orang tuanya yang nyuruh Atau orang tuanya yang nyuruh Iya Gitu Jadi Gue Padahal yang mereka tidak tahu adalah Kita menahan-ahan Supaya tidak menceritakan hal-hal yang sebenarnya Tidak perlu diceritakan Untuk kalayak umum Untuk kebaikan dia sendiri gitu kan Gue ngerti maksud lu Iya Jadi Gue Gue cerita ke dia Jadi Dia gak punya anak Tapi Dia banyak Dia banyak ngurusin keponakannya Dia banyak ngurusin anak ini Anak ini Anak ini Gitu istilahnya Jadi Dia ngerti parenting anak Bagaimana gue harus menyelesaikan Apa yang gue harus ini Tentang anak Gue Ya Orang diem Terkesan mengiakan Orang ngomong Terkesan gak terima Salah dua-duanya kan Oke Jadi Yang gue harus kuatkan adalah anaknya Tapi siap gak Kalau tiba-tiba Satu saat Betran Tiba-tiba Meluapkan Terus ngomong Terus ada juga ngomongin Kejelekan-kejelekan lu gitu Ya siap Siap Semuanya gue siap Jadi Gue Gue pun ibarat arti gini Anak ini Ya dibesarkannya dengan cinta Lu Ama kakak lu Atau lu Ama adek lu Emang sekarang masih akur Pasti ada cek-coknya dikit lah Iya Gak ada orang itu Hidup itu yang Ibaratnya Hei gak ada Jambu itu namanya Ya Jadi Itu pasti akan ada Nah gue Menganggap Bertran ini adalah Lu gak boleh menganggap dia terus Anak kecil Dan sekarang Karena ada kemarin kejadian yang rame Mengenai sosial medianya dia Yang katanya dimanfaatin Itu Gue Sedih banget Tapi gue gak bisa cerita Bagaimana Karena gue tau Sejarahnya sosial medianya dia itu Dia Pertahankan Dan yang mempertahankan itu Wenda Sebenernya Akun itu milik orang lain Oh Sudah Ya biasa kan ada nama Nama kita banyak banget di Instagram Iya Betul Dan menurut Wenda Si Onyo yang harus mendapatkan nama itu Karena dia yang punya hak Dengan nama lengkapnya di Instagram Dengan baiknya orang itu Itu ngasih Dan itu gue gak tau Wenda yang mau DM DM Dan orang itu ngasih Tanpa ada embel-embel Tanpa bayar Habis itu Ngomong Habis dapet Wenda langsung ke Instagram Biasa sama orang Instagram Ngomong Minta di verify Siapa Menyertakan surat verify Itu gue harus pake surat pengadilan dulu Anak lo Anak dari mana Jadi gue kasih dulu Ke surat pengadilan Makanya Di bio nya kan harus Create by parents Karena dipantau Artinya lo mau modali dia ya Ya anak Gimana Gak bisa dibilang modal Anak Karena yang memang sekarang ini Lagi punya bakat Ya anak gue Yang pertama Dia punya bakat Atau dibentuk sama lo Dia memang udah punya bakat Punya bakat Punya bakat Dia sudah punya bakat Dia awalnya kan viral Dia tuh ceritanya dia awalnya viral 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 di sosial media Dia lagi nyanyi Di depan rumah Rumah orang Didatengin ke brownies Datangin ke brownies Emang dasar nih Kayak ngerasa connect Tak Gue ngerasa connect Dibikinin lagu sama dia Itu awalnya Awalnya ada temen Ya si Mbak Jess itu Lu produserin dia deh Kan gue perusahaan makanan Mana pernah gue produserin lagu Jadi ketika sudah dikontrak Siapa nih pencipta lagu Suaranya kan tinggi banget Buka-buka Instagram kan Kita suka kepo gitu kan Tiba-tiba Keluarlah Charlie Langsung Charlie ini yang tepat Udah Sesimpel itu Gue telepon Charlie Telepon Charlie Gak nyampe satu jam Dia kirim balik lagunya Udah Dan sekarang itu Veteran udah bisa Nyitain lagunya sendiri Iya Gue liat juga Gila gak? Lu liat lu like gak? Lu liat lu like gak? Like dong Subscribe Like Nyalain lonceng Gak mungkin Model kayak lu Mau subscribe orang lain Bisa-bisa rontok nih Pajangan lu semua Dia subscribe Gitu Jadi ya menurut gue Mas Kalau Bicara tentang hal ini Gue rasa 6 jam 7 jam gak akan selesai Gue mau nanya sama lu Iya Target lu buat Ruben apa sih? Eh target lu buat Onyok Kayak gimana? Dia harus mencapai Apa yang diinginkan Apa yang diinginkan? Bintang Tapi kan lu mau jadiin dia Bintang Tapi sekolahnya Dia juga Betul loh Iya sekarang Bintang gak ada isi Buat apa Iya dia harus sekolah Iya kan? Jadi Kalau ada kegiatan Ya harus ya selesai sekolah Tapi kan kalau dia menjadi Bintang Anda diuntungkan juga Maksudnya? Lu kan diuntungkan Dari arti? Dari arti Lu membisniskan dia bisa Lah bagaimana membisniskan? Honor gak sepadan dengan modal Itu yang pernah gue tanya Gue mau nanya Seorang sehebat veteran itu Kok di TV bayarannya gede oma? Boro Dan gue punya perinahan semuanya Ya gue tau lah Bayaran TV seberapa Iya Tapi kan maksudnya kita Kita ini termasuk yang beruntung Iya karena kita order lama Order lama Jadi maksud gue gini Bertrand Ruben Ngurusin veteran itu Sama kayak gue ngurusin aura Yang bahagia itu Batin kita Keluarnya memang banyak ya Keluarnya memang banyak Tapi karena kita sayang Dan dia bisa jadi orang Jadi gak ngitung mas Des Gak ngitung Beda sama kita ngempanin orang Ngerti gak? Kayak orang miara orang Kan ini bukan di piara Kita udah anggap Bener-bener kayak Family Anak kita Jadi kalau once kita lagi mau marah Ya kita kasih tau Kita gak ada gap Kita kelarin hari itu Iya selesai Jadi kalau lu Ya ada yang Ya ada lah Mungkin lu juga sering pernah baca Jadi makanya lu nanya gini kan Iya makanya Jadi Gue cuman gini dong Hah Kalau gue upload di IG Malu gak ya? Harga TV Harganya Istilahnya Gak nutup say Asli Lu tanya gue gak nutup Mau ada lagu Satu video klip bisa 150 juta Satu video klip Iya nyarin sponsor siapa? Solita Lu sekali Iya sekali tapi kan gue pernah Iya sekali Dapet gak? Dongkit Nah Gue gak minta Tapi lu bawa khas Iya tapi orang biar tau dong Iya Gila ya nih orangnya Gila ya Gitu mas Jadi gue Berarti ini beban ya? Gak bisa jawab Gak bisa jawab ya? Gue hanya bisa senyum aja Mudah-mudahan Tapi berkah Gak lah gak beban jadi Ikhlas kok Nang ngejalan ini Ikhlas Ikhlas Tapi Beban itu Maksudnya mas D itu bukan Kebetranya Akan pemberitaannya Iya Jadi berat kan Sebetulan ini semua kan jadi berat dong Intinya dong Iya orang gak akan Gak akan menutup Rasa keingin tahuan Kalau menurut gue Mau sampai kapan juga Kejadian kemarin yang dibilang Instagramnya dimanfaatkan Akhirnya Dia sekarang pegang Instagram sendiri Jadi lu tanya Kerjaannya baru apa? Sekarang kerjaan barunya adalah Dia meng-capture-capture Pemberitaan-pemberitaan yang tidak bagus Dan gue harus nyapuin Buat apa? Ya dia nemu Kan selama ini dia gak pernah tau beritanya dia apa Jadi kalau selama ini Ruben tuh merasa bahwa di usia anak itu Harusnya tidak tau Dia tidak tau dan tidak bermain gadget Jadi bermain gadget itu hanya untuk sekolah Atau boleh aja bermain gadget postingnya Sebenarnya tapi tidak perlu membaca komen yang Beda kan mas? Kalau itu orang biasa Kalau ini kan dia bintang Fansnya tuh kan garis keras Berapa sekarang followernya? Berapa ya? Gue agak paham Lu perlu kan handphone gue? Coba lu lihat Bisa taruh lagi kita ngobrol Itu buka whatsapp Sorry sorry Mak gue nanya gue dimana Jadi karena Aska aja Aska aja ya gitu Follower is agam sejuta Ya kasus misalnya kayak ibunya nikah lagi kemarin dan sebagainya kan pasti banyak yang masuk 7,6 M Nah makanya Aska berapa Aska? Sejutaan Coba Jadi gue lebih banyak Dan biar terang tau itu Susah mas kalau ngomongin parenting itu karena Ya gue selalu bilang ke orang lu jangan pernah contoh gue Karena gue gak pernah minta untuk dicobrol Dia tuh pernah di talk show atau tempat-tempat buat Apa namanya? Wawancara gitu gak? Gak Gak pernah, kenapa? Ada dia pernah Di wawancara sama seseorang Akhirnya ngomongnya Maaf ya Keperceraian bapak ibu Ngerti gak? Dan menurut gue gak oke Jadi memang masih tidak boleh? Gak boleh Karena Kecuali didampingi Ya kalau didampingi Tapi ya kalau ada karya ya Iya Jadi bahasnya bahas karya gitu Kalau gak karena pasti begitu nyerempet-nyerempet Dia belum bisa menjawab Belum bisa menjawab dengan baik Tata bahasanya belum begitu rapih Emosi masih meledak-ledak Emosinya masih meledak-ledak Jadi nanti ketika anak ini tiba-tiba marah beledak Selesai udah Terus bukan Bukan selesainya doang Kalau selesainya gak ada masalah Dia gak jadi artis Gue gak ada masalah Dia memegang perusahaan gue juga hidup istilahnya Ya Jadi lu udah jadi Boss ayam Boss channel gue udah hidup deh istilahnya Ngerti gak? Jadi gue Ngeliatnya cuman Ketika ada berita dan lainnya Gue jadi nyekain Enggak nyong Iya dong Ngapain? Maaf Capek ngebersihin Iya Jadi ketika dia melakukan pertanyaan ke gue Gue harus jawab Gue harus jawab Ketika dia ini harus jawab Gue sengaja nutupin Ntar tiba-tiba Temennya Nyok Ini 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 Nutupin lubangnya Tapi dapetnya dari luar Bini lu capek ya? Hah Bini gue tuh Sampai klarifikasi ya Sampai klarifikasi Sampai dia Sengaja live instagram Biar Nih gue gak di edit Edit Gitu Live Gue gak pernah minta Tapi boleh gak sih istri gue muntah Lumayan lama sih Dia menahan ini Menurut gue Jadi ya Dia harus Membela anaknya Menurut gue sih Makanya Gue harus sebenernya Kalo bini gue gitu Gue gak suka Boleh gak gue aja yang berantem Boleh gak lo happy aja Tapi lo harus inget Sarwenda juga manusia biasa Tidak mungkin dong Apalagi dengan Semua yang seperti itu Bah gak mungkin lah Nah Itu jadi Gue Posisi yang Kayak gue nih Mas Gue juga jarang Jarang banget deh istilahnya Kayak Collab ini Collab ini Collab ini Jarang banget Kayak collab gini Gue baru Lu Sama Helmia ya Istilahnya karena Menurut gue Gue menganggap hidup gue Gak menarik Lu udah bisa liat Kehidupan gue dari instagram Lu udah bisa persepsi sendiri Lu udah bisa ini sendiri Jadi Kalo lu tanya Kenapa gue mau dateng Ke lu Ya karena Ya gue temenan Nama lu dari dulu Itu aja Gue punya temen Raffi Ahmad Subscriber juga banyak Gue punya Temen banyak Istilahnya yang Gue gak pernah Ya gue mau klarifikasi dong Gak pernah Karena menurut gue Apa sih yang menarik Dari hidup gue Gak ada yang menarik Gitu Opini Iya Opini publik Tapi yang mengerikan sebenernya Iya Opini publik yang mengerikan Tapi ya gue Setelah gue Pikir Sekarang ini Ya gue Gue akuin gue punya Psikolog pribadi Yang Cukup menenangkan gue Dalam segala hal Menahan emosi gue Menahan Kata-kata gue Lu tau lah Bacot gue dulu Kayak apa mas Gue gak serapi Gini gue ngomongnya Ya Umur kali ya Iya Usia juga nambah Usia Lah kalo gue begitu Kagak kelar-kelar Hidup gue kagak naik level Jadi Kalo gue ngeliat lagi Hah uang receh Sekalipun kalo uang receh Di kocrok-kocrok gitu Berisik say Bunyi Bunyi Tapi gue pikir-pikir Tetep akan uang receh Dia gak akan berubah Bukan gue Menghina Enggak Tapi Tapi kita punya tujuan hidup Yang lebih besar lagi Gitu maksudnya Kita punya hal Lebih berat lagi Lebih penting lagi Harus diduluin Dibandingin ngurusin-ngurusin Hal-hal seperti itu Walaupun kadang-kadang Nusuk gitu kan intinya Nusuk Nusuk banget Jadi Kalo lu tanya Jadi gue nih Lestari Udah gak bisa cerita Karena gue Gak bisa cerita Kenapa gue tidak pernah Mau membuka Link ke yang lain Udah ke dia Udah kalo dia mati nih Maaf ya Kalo dia mati udah kelar Gue harus membuka Jaringan baru Temen baru Untuk temen muntah gue Dulu gue punya Julia Perez Punya Olga Habis Tuhan sayang mereka Kok udah gue sama dia Jadi Gue gak perlu cerita secara detail Dia udah tau Dia udah tau Ini Ini gini Ini gini Jadi dia udah tau Dia menghandle Dan acara gue bukan Kalo lu kan acaranya memang Interview Acara gue kan Canda Ya fun lah Lu canda Harus ketawa Lu ngebayangin gak Gue ngerubah roh gue disitu Iya betul Jadi kalo gue bilang Iya Gue harus Berbadan dua Gue harus bermuka dua Ya harus beracting Harus beracting Karena gue gak kepengen Gue dateng ke Brunis Saya lagi ada masalah ini Penonton gak mau tau kan Gak mau tau Orang mau ganti channel itu Mau nonton Kita mau ketawa Tapi kalo gue boleh ngomong Gue sama lu Sama-sama manusia Gue punya Batas kesabaran yang Hampir habis Jadi bener ya Kata-kata dibalik Topeng badut Itu kadang-kadang Orang menangis ya Iya Gue badut Karena badut tuh panas Panas Capek Capek Panas Panas Cuman topengnya tersenyum Iya Tapi dia harus Menggunakan topeng tersenyum Tapi mulutnya tidak tersenyum Dan itu yang gue Dan apa yang gue takutin Kalo gue gak ada Siapa yang belain mereka Siapa yang belain mereka Itu dong Siapa yang belain mereka Itu ketakutannya Karena-karena kita tuh Bukan takut kitanya mati Kita takut kalo kita mati Orang-orang ini gimana Gitu kan Iya Betul-betul Iya Gue enggak udah tau Bagaimana gue ngebagi Buat Bertrand Wenda Taliyah Tania Ini bukan Parno Bukan Parno Bukan Parno Tapi gue Tapi gue Gue bahkan Udah ngomong Gue nanti Kalo gue ada apa-apa Karena ada Adalah salah satu pemakamannya Yang kita bisa pesen Udah 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 Tapi ada satu Yang gue sisain Ya karena gue gak bisa tau Karena Bertrand Kan gak sepenuhnya sama gue Jadi gue pengen itu menjadi makam keluarga Kan itu bisa di blok satu area Karena gue ingin terakhir Seandainya itu gue pengen Gue gak kepengen Gue menangis Jadi gue kepengen Selalu dalam doa gue Seandainya memang harus ada yang Pergi duluan Harus gue yang duluan Tapi kalo lu duluan juga Mereka nya gila Tapi gue udah prepare Kalo untuk Kehidupan mereka Mereka mah aman lah Oke Gue? Lu tanya gue Lu mah udah aman Kan lu lahir dari anak orang kaya Gak gue ada Kan gue jadi empoknya mereka juga Kalo warisan gak ada Oh gak ada Gak ada Sampai tujuh Sehat Jadi gue udah prepare Buat mereka ini Wenda selalu gak pernah mau Kalo gue ngomong gini Gak pernah mau Ya karena amit-amit lah itunya Tapi biarpun gimana Mau amit-amit Mau gimana Namai kejadian Mah kejadian aja Gak peduli doa Gak peduli amit-amit Gue berapa kali Gak pernah tau Berapa kali Sering Kita cuma bisa berdoa Berdoa Tapi Tuhan ngomong apa yaudah Tuhan kasih perpanjang gue usia Kasih ini ya Tuhan kasih gue waktu terus Jadi kalo ditanya Gue lagi ulang tahun Gue lebih banyak Ulang tahun tuh sering nangis Berarti kan umur gue Lebih pendek lagi Jadi Gak Sebenernya bukan yang nambah Umur Bukan nambah umur Ngurangin umur Ngurangin umur Ngurangin usia kita di bumi ini Dan gue mikirnya Kalo ulang tahun Tepan lagi Gue masih tiup lilin gak ya Jadi gue kalo ulang tahun Selalu gue pelukin orang-orang Yang menurut gue Gue sayang banget sama dia Dan gue seneng banget Dia waktu gue ulang tahun Jauh kan Dia dateng Dia dateng bawa kado Dia teriak ke gue kan Oma gitu Dan gue berharap itu hari terakhir Karena Kalo tahun depan lo gak ketemu gue lagi Berarti lo harus ingat Lo pernah ingat di ulang tahun gue Lo nangis Karena lo Gak boleh nangis Karena gue pergi Tapi karena gue udah gak mikirin Masalah Menjadi pesimis gak sih Ben Maksudnya Menjadi Orang anggapnya jadi pesimis Kenapa tidak malah berharap Supaya Panjang umur Banyak kejadian yang gak bisa gue cerita Gak bisa gue cerita Gue gak mau dibilang deram Sakitnya orang diem tuh begitu Tapi lo siap lah intinya ya Iya Sakitnya orang diem tuh gitu Kebanyakan Kebanyakan nutup diri Kebanyakan Gue gak kepengen Boleh gak hal pribadi Gak perlu jadi konsum Lu tuh dulu bukannya pernah sampe kurus banget ya Iya Pikiran juga Wah Dah sehat masuk gue Gue paling mati hidup gue dengan Istri gue tau Bahkan waktu gue di ICU Ya Gue video load Gue video dia Dan memang gak boleh Ada yang masuk Jadi Sarwenda yang ada sebelah gue Padahal gak boleh Harus ada jamnya kan Kalau orang masuk Tapi Saya bilang Saya hanya perlu dia Bukan perlu obat Jadi ketika gue genggam tangan dia Ya menurut gue Itu Melebihi botol infusen yang gue rasain gitu Energinya Dan gue malah Ya gue butuh banyak Sarwenda paling Ya karena gue sibuk kerja Tapi dia tau bagaimana Ya kalau gue gak kerja siapa yang kerja Kalau gue gak kerja siapa yang kerja Jadi kalau Ada yang Di TV Ya ada yang Kenapa Onyu gak disini Gak disini You know lah ya Gue gak bisa ngomong Karena ada beberapa kadang-kadang Settingannya yang menurut gue Gak pas lah ya Gak pas Menolak Disalahkan Gak ambil disalahin Kalau jadi gue gimana Ya saya mengalami hal itu belakangannya Iya kan Menolak Dianggap tidak Legowo Iya kan Diambil Dibilang gak bijak Susah Jadi setelah gue pikir-pikir Udah Gue mau fokus buat anak gue aja Dan istri gue Karena memang media ya Maaf ya Kalau gue keluar dari sana ya Iya Media tuh kadang-kadang yang jahat Itu Media tuh kadang-kadang yang jahat Jadi ini Iya Cerita tentang Mantan bini gue nikah Karena sama Vicky lah Itu ya gue sama Tidak menjawab Masalah Menjawab Kata-kata gue dipotong di pelintih Seakan-akan seperti itu Aska muncul salah Tidak muncul salah Sedangkan anak sudah tidak mungkin dipaksa Nah Ya kan Ngerti kan Anak tidak mungkin dipaksa Tidak mungkin dipaksa Tapi kalau tidak Kesannya Ayahnya yang melarang nanti Iya Karena kita yang di depan publik Betul Kita yang jutek Betul Kita yang ketus Jadi Wah ini dalangnya bapaknya Wah ini Tapi Tapi lupa Kalau sebenarnya Aska ini kan Dia udah punya pikiran Nah itu Dia udah tau warna merah putih hijau Iya Tinggal kita Nah Aska ada apa-apa nih Aska jatoh Pasti lu yang diselain kan Gua yang diselain pasti Tapi Orang gak pernah tau Kenapa dia jatoh Karena dia maksa-maksa Harus mau naik motor Udah kita pegangin Udah kita pegangin Tetap orang yang paling salah Gitu Jadi Ya gue seneng Karena temen pairing yang Paham banget gitu Jadi Kalau gue ngomong ya Kalau sama orang yang Gak begitu Konsen tentang parenting Ya gue akan Pasti gue akan Anjep aja gitu Ya akhirnya kan kita harus Jagain dia supaya Tidak menyakiti hati orang Ya kan Tidak terlalu Gua gak akan pengen jadi anak Dia Anak gue menjadi anak pendendam Betul Walaupun kita tau Apa yang benar Anak lu pernah nanya gak Kenapa kita harus sabar Oh iya Terus Terus Ketika Lu gue mesti jawab apa Nah itu Dan menurut dia Ini sudah keterlaluan Gue mesti jawab apa Tapi gue harus kasih dia Cari alasan lain Begini Ini gini Ini gini Onyo liat ai Ai aja santai Ai relax Betul Jadi Lu harus Di depan anak lu lagi Harus Padahal hati lu Tapi di depan anak lu Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Gue yakin Sealis-alis lu naik Kalau ngomong Gak bisa Iya ketika anak gue nanya juga Kenapa lu dibawa-bawa Terus beritanya Kenapa ini jadi Kenapa video jadi terus di TV Kenapa ini jadi begini Kenapa Kenapa gue Minta videonya Untuk pribadi misalnya Kenapa harus ada disini Gue kan harus memberikan jawaban Ya biar gimana pun Kamu Ya intinya gini Udah dong Udah Ini This is your Mom Atau sebagainya Udah Karena at the end of the day Akan ketemu juga Tapi kan kita sulit ya Kadang-kadang Ini sama ini Gak bisa sama nih Ini Ini Beda semua Jadi Lu gue yakin Lu mata Lu Badan lu disini Tapi otak lu Pasti udah di hari esok Betul Iya Itu kita Dan kita ada di industri ini Karena kita tipe lead Karena lu ngelid Jadinya kita tahu Betul Besok pagi Apa yang dilakukan oleh anak lu Itu keluarnya gimana Jadinya gimana Udah terprediksi Gitu loh Jadinya Bukan kita yang rencanain Karena memang situasinya udah seperti itu Kenapa Bertrand itu kan penyanyi Kenapa dia gak Rosa juga gak nyanyi tiap hari di TV bos Iya gak Cuali kalau dia baking Baking di sebuah acara Itu sama Kayak kemarin pada saat penikahan Terus tiba-tiba ada Oh pada media ya Oh pada saat penikahan Askelnya terlihat di sagamnya lagi di gym Begitu Pesannya jadi Tidak mau dateng Malah diajak Tidak hormat dengan Tidak hormat Ayahnya malah ngajak dia ke gym Eh Anda tidak tahu masalah Anda Tidak tahu Seperti apa Bisa saja ke gym hanya untuk mengalihkan perhatian dia Dibandingkan dianya seperti apa Kita kan gak You never know Lu gak tahu itu Gitu loh Jadi Kayak Jordi nih adik gue ini Dia selalu ngomong Jadi Kalau untuk anak Tidak ada perbedaan Semuanya sama Cinta kasih sayangnya sama Perhatian sama Tapi Kalau lu ngomongin konsen sekarang ini Ya Bertran Dia lagi ada di pelupuk mata Kalau lu tanya gue Anak gue yang kedua Gue mau nya apa Gue kepengen mas Satu anak gue nyangkut jadi dokter Satu aja dah Jangan semua ada di industri kita Ya sebenarnya kenapa Bertran Karena Anda semua yang memasalahkan itu juga Kalau itu tidak dijadikan masalah Kan tidak konsen kesana juga Dong intinya Dia berjalan dengan biasa aja Abis Maaf nih gue Tapi ini cerita bagus tadi Lu dengar kata dia ya Apa Teman-teman baik dia Disayang Tuhan semua Maksud lo Gue tuh justru ya Kehadiran gue di hidup dia Kalau dia lagi meluniknya tadi Gue kurang suka sebenarnya Kenapa Karena itu akan membuat diri dia Semakin capek Kalau gue Gue selalu nyaranin dia Nggak setiap permasalahan Harus lu pikirin dalam-dalam Itu yang sering gue ngomongin sama dia Karena Kalau semua permasalahan Lu pikirin dalam-dalam Seolah-olah Permasalahan itu semua Akan numpuk ke dia Ntar yang capek dia Gue selalu pikirin Ma kayak gitu udah Nggak usah pikirin ma Kayak gitu lu nggak usah pikirin Karena Maksud gue gini Nggak sanggup Badan kita menerima Setiap permasalahan Jadi penyakit ya Jadi penyakit Nggak bisa Tapi masa lu nggak ada masalah Kalau gue Ada masalah Tapi maksud gue Gue tuh Ya mungkin kan Masing-masing orang Punya jalan hidup Aku punya usaha Ruben punya usaha Tapi gue punya usaha Yang mungkin gue Tidak melibatkan orang lain Gue tidak mempengaruhi Orang lain Gitu Tapi ya ini terjadi Sama Ruben Misalnya kayak gitu Dan Ruben punya Permasalahan keluarga Gue nggak punya Permasalahan keluarga Masalah orang beda-beda Iya Dan gue tuh Maksud gue gini ya Gue tuh nggak tau Kenapa maksud gue Ini selalu gue ngomongin gitu Kalau orang ngomong gini Kenapa nggak kawin Kapan kawin Kok nggak kawin Lala-ala gitu Gue tuh merasa gini Bahwa Pernikahan itu sekarang Belum menjadi prioritas Dalam hidup gue Karena gue tidak mau Menambah permasalahan baru Gitu Walaupun orang pasti Tapi kan orang-orang yang bertanya Itu belum tentu Orang-orang yang bahagia Nah Itu kan Jadi maksudnya gini Self happiness itu kan Nggak semua orang Tahu titiknya tuh ada dimana Walaupun gue akuin Gue sepi Tapi Gue sepi Gue tidur Besok pagi Gini loh Lewat Sepi itu belum tentu Kesepian loh Nah Sepi belum tentu Kesepian Dia mereka yang ngomong Kenapa Nggak kawin Nggak kawin Ini gak hanya ngurusin hidup orang Karena dia tidak bahagia Ini sekarang Udah bukannya saatnya Kita itu harus mengikuti Apa kemauan orang Ini sekarang harus kita memperjuangkan Apa yang kita pengenin Apa yang bikin kita bahagia Apa yang bikin kita bahagia Lo nggak bisa Lo cuma ngasih saran Ngasih saran doang Nggak bisa Tapi kalau Gue ini kan Kalau Ruben gini kan Kasih saran gue Gue tipe pencerna Gimana sih Capricorn Walaupun kita terkadang Nggak Nggak peduli Tapi kan ada yang kita pikirkan juga Gitu loh Jadi kalau gue sama dia Kalau Gue suka ngeliat Udah bangunnya pagi banget Permasalahannya banyak Iya kan Jadi makanya gue kalau sama dia Ya kalau syuting gue akuin Dia sering bengong Tapi ya tugas gue Yang berada di posisi sebelah dia Ya gue harus mencairkan suasana Tapi itu bener loh Gue juga kadang-kadang Kalau ditanyain sama orang Misalnya netizen dan sebagainya Pacor udah lama Kapan kawin sama kawin Ini mereka nggak tahu Ini nyakitin si cewek Dan kita juga loh Dan kita Keluarganya juga Gitu ya Dan sebenarnya Kalau jawaban paling sederhana Gini loh Eh Kita ini Bukan remeh-temeh loh Iya Langsung Yuk kawin gitu Kita nih orang yang berpikir Tanggung jawab sama hidup orang Kedepan loh Kita berpikir ke depan loh Kita berpikir kebahagiaan Kedepan Beda kalau ditanya Mau nikah nggak Mau Kapan kawin Kok kayaknya harus besok gitu Pertanyaannya kok kayaknya harus besok Sedangkan mereka tidak bertanggung jawab Menjawab apapun terhadap hidup kita Mereka nggak tahu kita bahagia Itu udah siklusnya Kapan kawin Nanti kalau udah kawin Kapan punya anak Itu beban lagi Kapan punya anak itu beban lagi Itu beban lagi Gitu Jadi maksudnya sekarang nih Udah zaman udah ada pandemi Kita nyari Buat hidup juga susah Iya kan Harus Struggle Harus Kasarnya tuh kalau kebo Ini di tahun ini nih Kebo ini mesti ngorek-ngorek tanah Dulu kerja keras Baru kita dapet Jadi sekarang kayaknya udah Kita nggak bisa menyenangkan hati semua orang Itu juga yang Oma harus tahu Kita nggak bisa menyenangkan hati semua orang Tapi lu lebih baik cuek Gue lebih baik cuek Kalau orang ngomong gitu Oh gue cuek Kalau dia mah hukumnya langsung dibalas di tempat Gue lah balas di tempat Kalau nggak gue block Bye Gue block and goodbye Tia-tia Coba keluarin yang tadi Twitter catur gue yang rame Oke Gue pengen tahu Kalau lu kayak begini Lu jawabnya gimana Oke yuk Tentu kan kemain Gue wawancara dengan Salah satu pemain catur Terus tiba-tiba Rame di Twitter Orang ngetahin gue deh Gitu Nah gue pengen tahu Kalau lu Lu menjadi gue gitu Lu jawabnya apa coba Baca Gun Coba Podcast Daddy Corbuzier Adalah cermin orang Indonesia Yang malas mikir Terus Menonton podcast Daddy Dengan pengetahuan kosong Akan sama levelnya dengan Daddy Yang bahkan tidak tahu Bahwa Indonesia memiliki Organisasi catur Sejak tahun 1948 Di tengah ngobrolan Dengan Dewa Underscore Kipas Alias Dadang Subur Dan anaknya Ali Akbar Daddy Corbuzier Tiba-tiba bertanya kepada timnya Catur ada perkumpulan Catur Indonesia kan ya Ini adalah jenis pertanyaan Yang konyol Mencermin bahwa Daddy Sebenarnya punya pengetahuan Apun seolah catur Jangan kan Bisa ada teknik Taktik Atau pembukaan Kalau gue bisa Berasumsi gini Karena gini Lu itu Ini Ini meja ini Bisa membahas apapun Bisa membahas politik Bisa membahas Ras Bisa membahas suku Bisa ketatawa Bisa gak penting Bisa bahas seks Dan lu itu sekarang Menjadi sorotan Banyak orang yang ingin Menjatuhkan lu Mencari kesalahan lu Sudutnya banyak Bisa dari mana aja Itu mungkin yang harus Lu harus hati-hati Ini for my opinion Sebenarnya kan ini Permasalahan yang sepele Masa orang gak boleh nanya sih Kita kan gak bisa Maksudnya kita gak bisa Menguasai semuanya Lu kalau tanya gue Kapan Perkumpulan desainer Tahun berapa Nah kan gue juga gak tau Oke Kalau opini gue Ngeliat ini gini Gue juga akan sama kayak lu Karena gue bukan pemain catur Mungkin gue akan nanya Catur mainnya gantian gak? Gak salah Gak salah Karena gue bukan pemain catur kan Jadi gue nanya Jadi Itu yang Itu yang gue bilang sebenarnya Ya Lu gak bisa bilang Pikiran gue kosong Artinya Betul Artinya Orang ini kan selalu mengharapkan Orang yang dilihat itu sempurna ya Iya Sempurna Dia maunya kita perfect Kita ini gitu Jadi Kalau lu tanya Lu ngomong Kita pikirannya kosong Ya menurut lu bro Sama yang tadi gue kasih Perumpamaan bakso Ada bakso bintang 5 Kan tinggal pilih Lu gak suka gak usah nonton Gampang Lu gak suka gak usah follow Lu sengaja follow Pake account bodong Untuk sengaja membuli Iya bener Sengaja ngatain Gue malah ngebalesnya Dengan kata-kata yang lucu sih Gue bilang Kalau penonton podcast gue Levelnya sama gue Dia kan gitu Levelnya sama-sama Oh berarti bagus Berarti penonton saya orang sukses Karena saya merasa sukses As simple as that Gitu bener kan Setuju Iya bener Iya gue setuju itu Tapi Gun Ini terakhir banget Lu kalo kehilangan dia gimana Gue tuh udah Kalo lu tanya Permasalahan kehilangan Gue tuh udah Meyakini bahwa Segala sesuatu Di sekitar gue Gak ada yang abadi Gue udah kehilangan Kakak gue Gue udah kehilangan Bapak gue Ya sure must go on Menurut gue Gue kehilangan Bapak gue Gue gak nangis kok Gue berusaha untuk kuat Tuff Gue tuh nangis Kehilangan Bapak gue Saat Setelah Setelah Pas ada momen Itu satu tahun Perayaan konser gue Itu baru gue nangis Gitu Jadi Menurut gue Aku tuh akurasi Oksigen gue tuh udah rendah banget Napas gue tuh udah Udah pendek banget Itu saking dokter Homecare gue Empe bingung Apartemen gue Di lantai 16 Apa Dan badan gue Segedegapura Gimana cara Nuruninnya ke bawah Kalau gue sampe Blackout Atau gue sampe Pingsan Sedangkan kan gue Di rumah Gak kemana-mana Gitu Jadi Makanya Kalau gue mau bilang Sama lo ya Bensu Gak usah Mikirkan kematian Yang penting Lo sudah menyiapkan Ini lo siapkan Ini lo siapkan Lo siapkan Kalau gak lo persiapkan Kayak Bapak gue Bapak gue Gue gak usah nyebutin Banknya ya Bapak gue punya uang Di ATM Di ATM itu Yang transfer Cuman gue doang Karena buat Bapak gue Main golf Buat Bapak gue Jalan-jalan sendiri Ya Bapak gue meninggal Uangnya gak bisa diambil Nah ibu gue kan gak tau Pin Bapak gue Ya kan Ibu gue gak tau Pin Bapak gue Uangnya disitu Cuman 7 juta Persyaratan dari banknya Mesti ada pengadilan Jakarta Selatan Yang menyatakan Bahwa Bapak gue udah meninggal Untuk Ngambil uang 7 juta Itu mungkin penyesalan Kenapa kita gak tau Pin Bapak gue Jadi makanya Kayak lo nih Lo kasih tau tuh Pin anak lo Pin papah nih begini ya Kalau bini gue tau semua Ya makanya udah dipersiapkan Nah itu udah paling bener Sekarang tuh begitu Jadi gue sekarang ini Mak gue nanya Pin lo berapa Ini pin gue begini Tapi safety box lo Di banknya ya gak Iya lo tau gak Orang Kalau lo ada apa-apa Ada kuncinya Iya siapa yang ngambil Atas nama gue lah Iya bener Ya udah Atau atas nama gue gitu Iya Jadi gue yang ngambil Banyak kartanya disitu Makanya Atau gak kan kunci ada dua Satu kasih gue Atau kasih Ruben Iya Ini gue ngomong serius loh Ini gue karena cerita Dari kejadian Bapak gue Iya Jadi lu jangan bakal bercanda Dan ini yang gue bikin gue sedihnya adalah Ini emak gue Yang udah nenek-nenek Dia gak ikhlas Harus ngurusin gitu kan Dia gak ikhlas tuh uang Ada di bank Dia cuma mau ngambil Uangnya itu 7 juta Dibagiin ke yatim Dia gak ikhlas Sampai uang itu ada di banknya itu Dia ngurusin semua sendiri Lah kan gue bintang nek Masa dia gak bisa ngeliat ke Gak bisa ngeliat ke Infotainment Atau gak ngeliat ke TV Bahwa itu Bapak gue yang mati Kalau Bapak gue uangnya ada 7 miliar Ya itu urusan Mungkin gue gak ada masalah Ini uangnya 7 juta deh Dan gue bersyukurnya Bapak gue tuh orang jujur Makanya sampai dia mati Gak ada urusan sama Utang Gak ada urusan sama negara Gak ngambil uang orang Emang dia emang bener-bener Pensiunan pegawai negeri Itu yang gue seneng Emang dia orangnya udah jujur Udah Jadi dia gak punya permasalahan Kalau dia orang tua yang bermasalah Kan gue yang bermasalah sekarang Jadi pin lu berapa Bini gue lah Nah lu kan gak ada bini Belum gue yang urus Lu belum tentu ngomong gue Ada bini Ya ntar liat aja kayak gimana Tunggu kejutan tahun ini ya Ya tunggu aja siapa tau gue Kalau gak tau ini tahun depan Tapi gue kadang ada gila-gilanya sih Gue kadang suka Nah itu yang gue Ya gue ada Lu percaya gak? Gue di TV sama dia bercanda-bercanda Tapi kalau duduk ngobrol berdua Gak sepenuhnya bercanda loh Iya lah kebayang lah Jadi gue tuh Kas tau ke dia Ini ya Itu gue tutup botol sih sama dia Jadi disaat dia lagi berkobar-kobar Gue tuh selalu menjadi pendingin aja Ini gini kak Ini gini Udah deh lu gak susah-sosaran Yaudah gue diam aja Yang penting dia Was dia ngomel Dia ini Dia ngomelin Dia ngomel Soalnya kayaknya itu gue pelakunya Ngerti gak? Jadi Ya dia Dia menurut gue Itu satu-satunya Jadi gini Bedanya gue sama dia Gue nih Kalau gue kesel Oma Lu dengerin ya Jadi dia tau kalau gue nih ada kesel Iya Kalau dia Dia ngasih Dia gini nih Oh mendem Mendem Kenapa Nek? Gak apa-apa Nek Terus ntar nih ya Orang kayak gak punya kerjaan Gue kan juga punya butik Ya kan? Pagi gue butik Jam 9 Terus tengah 12 Kalau jam 9 Gue udah suruh duduk Nemenin dia Sarapan Lain gue gak kerja pagi Gue itu kan Mesti Ada yang mau gue minta Dimana? 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 Gila gak? Ada yang gue mau minta Misalnya Udah sarapan Udah uyak-uyak yang bayar gue Sarapannya Tompetnya gak bawa Apa gak bawa? Bilangnya gimana? Eh lu kan bawa dompet Gue gak bawa dompet Enggak bilangnya gimana? Gimana? Kalau gue gak bawa dompet Oma ini siapa yang bayar? Aduh Aduh gue gak bawa dompet Lagi di mobil Tuh Oh gue telpon nih Gue telpon Oma gue kata Tadi gue ngeliat ini Beliin ini dong Halo? Halo? Sinyalnya jelek nih Halo? Oma? Eh ada lagi Lagi Oma? Gitu Seru kan bertemanannya kita Oh gila sih Jadi mungkin Yang finalize Dari yang gue pengenin Dari elu Oma Lu jangan mikirin Sesuatu yang Menyita Waktu dan energi Lu harus bisa memilih-milih Yang mana yang Bisa lu pikirin Yang mana enggak Lu harus belajar dari dia Bener deh Kalau ini gue akuin dia Lu bisa memilih Mana yang lu mau pikirin Yang mana enggak Yang mana lu buang Di tempat sampah Yang mana enggak Kalau enggak Kita hidup capek 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 Lu enggak bisa Kalau setiap permasalahan Lu komenin Tiap ini lu kesel Ini mungkin gue ngomong gini Juga so tau ya Karena kalau gue ada permasalahan Pasti juga begitu Tapi Dia ini gila Dia bisa Enggak berduli gue Dan dia punya pendirian aja Kalau menurut dia bener Ya itu bener Lu mau sampai kemana Juga menurut dia bener Ya gue fight gitu aja Lo fight Lu kuat bro Oke thank you sis Tapi mungkin ginilah Ceris Kata-kata bijak Ini mau credit title Ceris the moment lah Ceris the moment Artinya Ya menikmati Hari-hari ini aja lah Dibandingkan kita Mikirin ke depan Mikirin orang lain Orang lain belum tentu Mikirin kita ya Betul ya Ada kata-ngatain kita Tujuannya juga apa Gue tuh juga kadang-kadang Minggu ketika ada orang Ngejudge orang lain Tanpa ada guna Ini beda loh ya Tanpa ada guna ya Ngerti gue maksudnya Maksudnya gue cuma bisa ketawa Iya lu ngerti maksud gue gitu ya Karena ngerti maksud gue ya Kadang-kadang gue juga pernah gitu Fight terhadap sesuatu Tapi gue yakin bahwa ini ada gunanya ketika gue fight Itu maksudnya Kenapa gue fight Karena ada gunanya Ketika nanti Misalnya Kenapa ketika anak lu dibully lu Fight banget Karena kalau Dia tau Bapaknya pernah bela dia Itu doang Bukannya mau so jagoan Bukannya mau so ini Intinya kita pernah melakukan pembelaan Tapi gini loh Kalau kita gak melakukan pembelaan Nanti anaknya bisa berpikir Bapak gue aja dari dulu diem Gak pernah Gitu loh Takutnya dia punya pemikiran sendiri Jadi Mengumpulkan materi yang minimal Ada dia pertimbangan lah tentang kita Ada pertimbangan Kelamaan nih gak kelar-kelar nih Kalau terlalu gitu nih Yuk Udah yuk Closing-closing Gini nih Kalau artis TV Udah semuanya Semuanya harus ada Ini berapa jam Tiga jam terus gue ngomongin aura Masalah vote ada di tengah Duh bingung deh ini Pembagiannya gimana ini Ayah gak sih Tayang Ya gue bikin yang tadi serius Satu Terus yang satu ketawa-ketawa gitu Yang gue di aura di awal Karena ini sekarang butuh vote Iya kan lebih baik yang serius dong Yang serius di awal Ya udah kelar acaranya Final tanggal 27 Tanggal 27 masih lama Gini harus vote Iya Nanti gue kasih Linknya di bawah deh Lu ngemenin gue ikhlas apa gak sini Yaudah gak ada pilihan Lu jangan nanyain ikhlas apa enggak 5,4,3,2,1 And close the door Ufff 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 Ufff